Hidup tak selamanya dijalani dengan penuh sukacita, sekali waktu prahara yang menghadang membuyarkan kebahagiaan dan menghempaskan ke dalam relung kesepian. Hal inilah yang tengah dilewati dua artis seperti Sarul Gunawan dan Denada Tambunan, kisru rumah tangga yang melanda pernikahan mereka bersama pasangan masing-masing, seperti memaksa harus melewati saat indah sahur juga berbuka sendiri tanpa pasangan hidup yang pernah dicintai. Seperti Sarul Gunawan misalnya, mengaku begitu berat harus terpisah dengan anak-anak juga Indri dalam menjalani ibadah puasa untuk pertama kalinya tahun ini. Bagi Sarul, nyaris tak ada lagi senyum Indri dan tawa ceria anak-anak menemani sahur juga berbuka. Kehidupan Saum di lokasi syuting, baik itu buka puasa ataupun makan sahur, justru lebih sering ia lewati bersama para kru di lokasi syuting kini. Sekarang saya lebih nyantai ya, tapi justru sebenarnya berat karena aduh sahur sendiri gimana rasanya gitu ya. Akhirnya yaudah gak berasa jadinya, malah jadi seneng gitu. Kenapa bisa sahur, berbuka puasa dengan teman-teman di lokasi syuting. Ya yang saya jaga ini, ini anak-anak nih karena kan saya gak bisa setiap saat bersama mereka gitu kan. Saya setemannya semampunya saya aja, pas saya lagi bisa gitu. Dan saya terus harus bisa menjadi teman-temannya lah untuk mereka. Rasa sedih juga kesepian yang menghampiri di bulan Ramadan, tak selamanya membuahkan penderitaan batin bagi Sarul. Seberat dan sepahit apapun kondisi rumah tangganya yang dihadapinya, ia tetap melihat hikmah di belakangnya. Sarul merasa inilah saatnya untuk lebih khusyul lagi menjalani ibadah Ramadan, agar ia selalu merasa dekat dengan Sang Khaliq. Ramadhan ini berbeda ya dengan waktu-waktu yang lainnya gitu. Dan ya saya tidak sendiri, saya ada Allah yang setia menemani. Tinggal bagaimana kita menjadikan Allah sebagai kesandaran kita, sebagai luapan dari apa-apa yang menjadi keinginan, apa-apa yang menjadi kekecewaan, harapan gitu. Jadi mengenal diri ya otomatis ingin mengenal siapa Tuhan gitu, siapa yang memberikan masalah sih tepatnya. Jadi pada saat kita sedang diuji, pada saat kita sedang ada masalah, yang dicari yang bikin masalahnya nih gitu kan. Bagaimana mengurahinya, bagaimana kita lebih bijak, tidak lantas menyalahkan keadaan, menyalahkan orang gitu. Itu sih sebetulnya, sabar itu ya puasa, puasa itu sabar. Jadi ini buat saya bulannya untuk melatih kesabaran. Ya buat saya sih, apa ya, lebih ini aja sih, lebih merasa punya kualitas aja, tingkat kualitasnya lebih. Karena, karena apa, dari sisi waktu ya, ya semua ada hikmahnya ya, sisi waktu kan jadinya lebih leluasa gitu. Ya tapi, lebih dari itu semuanya, ya mau ada masalah, mau nggak ada masalah. Ya tetap, kita harus menjadikan Ramadan itu bulan yang bisa, apa ya, melatih diri kita lah ya. Bagaimana membakar yang buruk-buruk di Ramadan ini bisa berlanjut gitu. Bisa meramadankan hari-hari yang lainnya, itu aja sih. Suka-tasuka kepedihan juga harus dihadapi penyanyi denadang, terkait kehancuran mahligai rumah tangganya yang ia lalui tahun ini. Kenyataan pahit perceraian dengan jari aurum, membuatnya harus menjalani puasa Ramadan kali ini tanpa seorang pasangan hidup. Namun, sebagai manusia, ia justru merasa bersyukur bisa melewati badai hidup yang berat, dan saatnya kini ia melalui hidup termasuk menjalani ibadah puasa, dengan lebih kusuh walau tanpa kehadiran seorang suami. Tahun lalu, karena kan memang tahun lalu, jangan sampai satu tahun, aku punya anak yang aku harus jaga gitu. Hidup juga harus terus berjalan, aku gak boleh egois, gak boleh sibuk sedih, gak boleh sibuk mikirin yang enak-enak. Kan ada Syakira, ada Syakira sama aku, tugasku sebagai seorang ibu tunggal, ya prioritasku ya gimana caranya, aku selamat tinggi dia, aku jaga dia gitu, insya Allah. Lebih ini aja sih, lebih merasa punya kualitas aja, tingkat kualitasnya lebih. Karena, dari sisi waktu, ya semua ada hikmahnya ya, sisi waktu kan jadinya lebih leluasa gitu. Ya tapi, lebih dari itu semuanya, ya mau ada masalah, mau gak ada masalah, ya tetap kita harus menjadikan Ramadhan itu bulan yang bisa, apa ya, melatih diri kita lah ya, gitu. Bagaimana membakar yang buruk-buruk di Ramadhan ini bisa berlanjut, gitu. Bisa meramadankan hari-hari yang lainnya, itu aja sih. Suka-tasuka kepedihan juga harus dihadapi penyanyi denadang, terkait kehancuran mahligai rumah tangganya yang ia lalui tahun ini. Kenyataan pahit perceraian dengan jari aurum, membuatnya harus menjalani puasa Ramadan kali ini tanpa seorang pasangan hidup. Namun sebagai manusia, ia justru merasa bersyukur bisa melewati badai hidup yang berat dan saatnya kini ia melalui hidup termasuk menjalani ibadah puasa dengan lebih kusuh walau tanpa kehadiran seorang suami. Tahun lalu, karena kan memang tahun lalu, pasti jangan sampai satu tahun. Aku punya anak yang aku harus jaga, gitu. Hidup juga harus terus berjalan, gitu. Aku nggak boleh egois, nggak boleh sibuk sedih, nggak boleh sibuk mikirin yang enak-enak. Kan ada Syakira, ada Syakira sama aku. Tugasku sebagai seorang ibu, tuh nggak, ya prioritasku ya gimana caranya aku selamatin dia, aku jaga dia, gitu. Insya Allah. Memang di bulan suci ini banyak sekali membawa berkah dan hidayah bagi semua orang yang menjalankannya. Dan setuju sekali dengan pernyataan dari Presa Rul Gunawan yang mengatakan bahwa jangan hanya saja semua amal ibadah dan kebaikan ini hanya terkunci pada satu bulan saja. Idealnya memang bisa meramadankan hari-hari yang lain. Nah, dengan demikian saya juga ingin mengucapkan selamat pagi kepada suamir saya. Inser yang tengah menyaksikan Inser Pagi bersama dengan saya, Nadia Mulya. Dan kini kita akan membahas mengenai berbagai hidayah lainnya di bulan suci ini. Berita selanjutnya datang dari Julia Perez. Nah, Jupe mengatakan bahwa memang di bulan suci kali ini dia ingin bisa lebih husuk lagi beribadah. Setelah berbagai macam cobaan yang dia jalani di waktu-waktu sebelumnya, kini dia bisa lebih mensyukuri dan meresapi tentang nilai daripada Ramadan itu. Nah, berita selengkapnya pemirsa, sesaat lagi pastikan Anda tidak kemana-mana karena Inser Pagi akan kembali. Terima kasih telah menonton!